Kalau dikerjakan dengan cara biasa ini dikali dulu baru dikurangi dengan kuadrat ini tambah 1 Begitu juga dengan Y200 ini dikuadratkan dulu baru dikurangi dengan perkalian ini Mungkin agak lama ya Tapi sebenarnya ada konsep yang harus kita tahu Kalau tahu konsep ini pasti akan mudah mengerjakan soal ini ya Saya kasih contoh 3 bilangan berurutan Ini 1, 2, 3 Coba yang tengah ini kalau saya kuadratkan 2 kuadrat berapa? 4 ya Dibandingkan dengan 1 x 3 1 x 3, 3 Coba terlihat bahwa kuadrat yang tengah lebih besar dibandingkan perkalian ujung-ujungnya Coba saya kasih contoh yang kedua Misalkan 4, 5, 6 Yang tengah ini saya kuadratkan 5 kuadrat berapa? 25 Coba kalau dibandingkan dengan perkalian 4 dan 6 4 x 6 24 Nah kuadrat yang tengah ini lebih besar dibandingkan perkalian ujung-ujungnya Saya kasih contoh yang lain Misalnya ini 6, 8, 10 Disini kan sama-sama ada bilangan ya diantaranya ini Intinya 8 ini harus pas di tengah-tengahnya ya Enggak seperti ini Misalnya 1, 3, 10 3 ini bukan di tengah-tengahnya ya Salah ya Harus berurutan Dan jarak antara bilangan pertama dengan yang tengah sama dengan ini Ya Itu maksudnya yang berurutan seperti ini ya Coba yang ini dikuadratkan 8 kuadrat berapa? 64 Kita bandingkan dengan 6 x 10 60 Nah kuadrat yang tengah ini lebih besar dibandingkan perkalian ujung-ujungnya Nah kalau sudah paham ini Berarti Sol ini bisa kita kerjakan dengan mudah Tanpa kita kalikan Tanpa kita kuadratkan ya Coba kita lihat x Urutan bilangan yang ada di x ini Ini nih 319 320 321 Kalau ini dikuadratkan 320 kuadrat ini Pasti lebih besar dibandingkan ini kali ini Seperti konsep yang ini tadi ya Berarti ini lebih besar dibandingkan perkalian ini Atau ini lebih kecil dibandingkan 320 kuadrat Yang kecil kurang yang besar Pasti negatif Negatif itu minimal min 1 ya Bisa min 2, min 3 Anggaplah min 1 Min 1 tambah 1 Hasilnya 0 Berarti paling besar ini 0 Sekarang kita lihat yang Y Urutannya Ini kan 119 120 121 nih Ini yang paling kecil Ini yang paling besar Ini yang tengah Kuadrat yang tengah ini 120 kuadrat ini Pasti lebih besar dibandingkan perkalian Ujung-ujungnya ini ya Berarti ini lebih besar dibandingkan perkalian ini nih Berarti yang besar kurang yang kecil Pasti positif ya Artinya Y pasti lebih besar dibandingkan X ya Nah dengan konsep seperti ini bisa dikerjakan dengan cara cepat ya Sehingga pilih yang tepat adalah yang B Y lebih besar daripada X atau X kurang dari Y Oke yang B ya Yang ingin menonton video-video pembahasan saya sebelumnya Bisa dilihat di channel saya yang udah dipisah-pisah dalam playlist Tiu, TWK, TKP Ada juga playlist mix ya Playlist mix itu maksudnya dalam satu video itu ada pembahasan Tiu, TWK, TKP sekaligus Soal seperti ini biasanya dikerjakan dengan cara kali silang Sebenarnya tanpa kali silang pakai logika pun bisa ya Coba lihat 19 tambah 13 kan 32 ya Nah karena ini sama dengan berarti 4 ini kita paksa jadi 32 ya Nah 4 ke 32 itu kan dikali 8 Berarti 7 ini juga harus dikali 8 ya 7 kali 8 itu kan 56 Karena ini sama dengan berarti 56 ini sama dengan 32 tambah P ya Jadi sama dengan 32 tambah P Jadi P nya sama dengan 32 ini pindah ruas jadi min ya Jadi 56 kurang 32 sama dengan 24 ya Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D Oke yang D ya Karena disini ada penyebut 4 Ini juga penyebut 4 Maka semuanya dikalikan 4 aja ya Yang ini kalau dikalikan 4 Maka penyebut 4 nya hilang ya Jadi tinggal T kuadrat min 3 Min ini ya Min 1,25 kali 4 itu 5 ya Sama dengan ini dikalikan 4 penyebut 4 nya ini hilang ya Jadi tinggal min T kuadrat Min T kuadrat pindah ruas kesini ya Jadi plus ya Jadi T kuadrat tambah T kuadrat jadi 2 T kuadrat Min 3 min 5 min 8 ya Min 8 pindah ruas jadi 8 Karena ini 2 ini 8 Sama-sama bagi 2 aja ya Ini jadi 4 ya Jadi T kuadrat sama dengan 4 Berarti T nya sama dengan plus min 2 ya Jadi yang dikuadratkan hasilnya 4 itu bisa 2 bisa min 2 Tapi disini karena ada min 2 Maka jawabannya adalah min 2 yang E ya Oke yang E Jumantoro merupakan siswa termuda kelima di kelasnya Jadi kalau kita urutkan dari yang muda sampai yang tua Dari atas ini muda yang ke bawah tua Jadi urutan 1 Ini urutan ke 1 Terus urutan ke 5 yang tua Ini Jumantoro pas urutan ke 5 nya ya Berarti disini diatasnya ada 4 orang yang lebih muda ya Nah yang lebih tua katanya ada 23 orang Berarti di bawah ini ada 23 orang ya 23 Oke Nah katanya yang seumuran dengan Jumantoro Ada 2 orang nih 2 orang Nah Jumantoro nya sendiri Ini dianggap 1 orang ya Berarti totalnya berapa nih 4 tambah 1 tambah 3 7 tambah 23 30 orang Jadi pilihan yang tepat adalah yang C Oke yang C ya Ini 8 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari ya Jadi 8 orang butuh waktu pengerjaannya selama 12 hari Nah terus berapa tukang yang diperlukan untuk mengerjakan dalam setengah hari Jadi kalau dikerjakan dalam setengah hari Berapa orang Kita misalkan P ya Coba perhatikan Semakin banyak orang Maka waktu pengerjaannya Jumlah hari pengerjaannya makin sedikit Atau sebaliknya Kalau orangnya makin sedikit Maka jumlah hari pengerjaannya makin banyak Kalau kayak gitu langsung dikali ya Ini dikali sama dengan per kali yang bawah ini ya Jadi 8 kali 12 Sama dengan Ini nih P dikali setengah Atau P per 2 Kalau kali setengah bagi 2 kan sama aja ya Ini berapa nih 96 ya Nah 2 ini kan pembagi pindah ruas jadi pengali Berarti 96 kali 2 192 ya Sehingga P nya sama dengan 192 Banyaknya tukang yang diperlukan Kalau dikerjakan dalam waktu setengah hari Berarti ini ya Yang D Oke Yang D ya Oke Karena disini disebutkan bilangan bulat Berarti kita harus pahami dulu bilangan bulat Bilangan bulat itu terdiri dari 3 ruas Ada 0 Sebelah kanan 0 ini disebut bilangan bulat positif Terus sebelah kirinya 0 ini Disebut bilangan bulat negatif Kita ambil aja sembarang bilangan bulat negatif Ambil min 2 Untuk yang positifnya kita ambil 2 ya Masukin nih ke sini Pertama kita ambil aja N nya sama dengan 0 Masukin ke X dan Y ya Cari nilai X nya Ketika N nya sama dengan 0 Masukin ke sini 0 kuadrat kan 0 Ditambah 1 Jadi 1 ya Terus cari nilai Y nya Ini masukin ke sini nih 0 pangkat 3 Sama dengan 0 ya 0 dipangkatkan berapapun Tetap 0 ya Nah terlihat ketika N nya sama dengan 0 Nilai X nya lebih besar dari Y Karena 1 lebih besar dari Y Berarti X nya lebih besar dari Y ya Nah sekarang kita ambil N nya 2 ya Masukin nih ke sini Maka X nya sama dengan 2 kuadrat kan 4 ya Ditambah 1 jadi 5 Oke Nah setelah itu cari nilai Y nya Sama dengan Ini masukin ke sini nih 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 Berapa? 8 Nah ketika N nya sama dengan 2 Terlihat bahwa X lebih kecil dari Y Atau Y lebih besar dari X Ini X kurang dari Y Nah Ini kan gak konsisten ya Kalau gak konsisten Gak konsisten seperti ini Berarti kita gak bisa menentukan hubungan Antara X dan Y Jadi yang min 2 ini gak perlu dilanjutkan Gak perlu dilanjutkan lagi ya Nah berarti Bisa disimpulkan bahwa hubungan Antara X dan Y tidak dapat ditentukan Karena gak konsisten ketika Ambil N nya sama dengan 0 Dan N nya sama dengan 2 Oke Jawaban yang tepat adalah Yang D Yang D